Intro China Coast Guard, China Coast Guard 5, 3, 0, 2 This is Indonesia Coast Guard, calling you over This is Henry Portugal, I'm also Intro Halo Sobat Inspirasi News Juru bericara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dhanil Anzar Siman Juntak Angkat bicara soal sikap PKS terhadap Prabowo atas persoalan klaim China terhadap perairan Natuna Menurut dia PKS ingin menurunkan wibawa Menhan Dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan tersebut Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang syarat dengan modus mendowngrade atau menurunkan Menhan Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri sebagai otoritas diplomasi luar negeri Ucap Dhanil melalui akun Twitter resminya Jubir PKS sendiri, Muhammad Khalid sebelumnya mengkritik sikap Menhan yang terkesan menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa Hal itu menyusul pernyataan Prabowo saat menanggapi pertanyaan awak media ihwal dilewatinya zona ekonomi eksklusif Indonesia Di perairan Natuna oleh tiga kapal asing di kantor Kemenku Kemaritiman dan investasi Jumat 3 Januari lalu Saat itu menurut dia Prabowo menanggapi persoalan pelanggaran batas milah itu secara santai Sampai disana Prabowo juga menyatakan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik lantaran China Merupakan salah satu negara sahabat Indonesia Sementara itu Dhanil menegaskan bahwa upaya damai yang dilakukan pemerintah bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior Pemerintah selalu mengedepankan prinsip diplomasi di dalam menyelesaikan setiap masalah Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak Dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan ucap dia Dalam rapat dengan Menko Polhukam sebelumnya Ia menambahkan ada 4 sikap dan langkah damai yang disepagati Pertama, China telah melanggar ZEEI dan Indonesia menolak klaim China terkait tradisional fishing ground Yang tidak memiliki landasan hukum Kedua, Indonesia juga menolak klaim atas penguasaan laut Natuna Utara atas dasar 9 dash line Selain itu untuk mengamankan perairan Natuna akan dilakukan operasi oleh TNI secara intensif Terakhir akan dilakukan peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEEI Natuna Jadi, keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa Ujar Dhanil Selain itu, kata Dhanil miski telah meminta TNI untuk mengintensifkan patroli di sana Prabowo dalam posisi siap menerima perintah sikap negara Melalui Presiden Joko Widodo apapun keputusannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!